Mengejutkan sosok ini turun gunung demi bantu Dodi Sudrajat. Lawannya Dodi yaitu Haji Faisal. Kalau Haji Faisal didukung oleh banyak pengacara, maka gue akan turun gunung berdampingi Dodi Sudrajat. Puja Jali, saya sudah lakukan saran abang. Lawan, lawan. Terima kasih. Kabar menghebohkan datang dari Firdaus Oyuwobo, pengacara yang pernah melaporkan Zazkia Gotik dan mengaku paman dari Nadia Arifta. Firdaus Oyuwobo membuat statement yang membuat telinga pihak Bibi Ardian Syapanas. Secara mengejutkan, Firdaus Oyuwobo membandingkan keluarga Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal. Kalau kita lihat, didikan Pak Dodi ini kan anak-anaknya, kita bedakan dengan anak-anaknya Pak Faisal. Coba kita dampingi anak-anak Pak Faisal dengan anak-anaknya Pak Dodi. Tidak sebanding Pak Dodi ini anak-anaknya masih kalem, masih kasarnya virgin lah ya, masih virgin. Dan tidak tahu menau, masalah hedonis dan glamoris gitu kan. Tapi kalau kita lihat keluarga Pak Faisal, semuanya sudah mengerti pergaulan. Kita tidak tahu pergaulannya sejauh mana, ada isu katanya ke diskotik lagi. Jadi kalau saya masih berpandangan positif lebih kepada Pak Dodi. Karena Pak Dodi ini kan orangnya memang tidak bisa ngomong, satu ya. Kedua juga memang dia ada masalah pribadi. Mungkin sejak dulu Pak Nesha malu memperkenalkan Pak Dodi di hadapan umum sebagai orang tuanya. Karena orang tuanya mungkin, tanda kutip ya, dia mungkin ekonominya kurang dan lain-lain. Jadi dia hanya mendepankan keluarganya Pak Faisal, karena dianggap ek materinya lebih. Kan banyak anak yang seperti itu. Banyak anak yang malu memperkenalkan orang tua karena orang tuanya susah misalnya gitu. Kan banyak seperti itu gitu loh. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga, hal-hal ini juga yang menjadi faktor. Sehingga Pak Dodi tidak pernah berkumpul dengan anaknya gitu loh. Hal ini ya, tapi tidak dibicarakan oleh orang tua karena beliau masih bagus. Nah sementara di lain pihak, Pak Nesha seumur hidupnya mungkin mau berbakti kepada orang tuanya, ekonominya pun belum menonjak. Anak gadis orang, situ oke. Ya Allah, ini diurusin dulu deh mulut deh. Sumpah asli bingung, bingung gue tuh. Ampek segala keperawanan dibanding-bandingin yang satu yang kelihatan perawan ini. Gue bilang, Bapak tahu perawan apa-apa dari mana? Emangnya udah pernah? Nah, tidak sopan sumpah. Tidak sopan, iya. Pakarnya tuntut aja biar. Terus tiba-tiba muncul ke permukaan. Segala ngomongin apa, katanya almarhumah malu karena miskin keluarganya. Fitnah, fitnah lagi cuy. Katanya situ lawyer, kalau situ lawyer tahu dong itu fitnah. Berarti apa? Anda juga menambah-nambah deretan dari penyebar fitnah dan hoax. Katanya lawyer, kok bicaranya ngaco dan nggak pakai perhitungan sesuai dengan ilmu yang Anda punya? Miris banget mamski ngeliatnya. Kok iya ada orang kayak gitu udah ngomongin keperawanannya anak gadisnya? Nah, orang udah gitu ngomongin lagi almarhumah yang begini-begini. Kayak kenal aja situ sama almarhumah. Ketemu aja nggak pernah, lu sok kenal. Ih, situ oke. 5 Fakta Firdaus Oiwobo Bandingkan Anak Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal Ngaku Paman Nadia Arifta Polomik pertikaian keluarga Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal kian meruncing. Hal ini memicu sebagian orang untuk terlibat dan mengomentari. Salah satunya pengacara Firdaus Oiwobo yang ikut berkomentar Masalah keluarga Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat membuat heboh warganet. Firdaus Oiwobo menilai anak Dodi Sudrajat kalem Sedangkan anak Haji Faisal sudah tercemar. Warganet pun ikut berkomentar atas kehadiran tiba-tiba dari Firdaus Oiwobo Yang ikut campur masalah keluarga Dodi Sudrajat dan Haji Faisal Berikut ini adalah 5 fakta Firdaus Oiwobo Yang membandingkan anak Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal 1. Pernah melaporkan Zaskia Gotik Saat Zaskia Gotik yang saat itu dituduh melecehkan Pancasila Firdaus Oiwobo pernah protes dan melaporkan kepada pihak berwajib Namun akhirnya Firdaus Oiwobo berdamai dengan Zaskia Gotik 2. Pernah menampar pengendara motor yang pakai pin palu arut Setelah kasus melaporkan Zaskia Gotik Firdaus Oiwobo viral karena menampar pengendara motor yang memakai pin palu arut 3. Bersiteru dengan Atta Halilintar karena dituduh melecehkan agama Beberapa waktu lalu warganet kaget dengan aksi Atta Halilintar yang bermain-main Dengan bacaan sholat Firdaus Oiwobo pun geram sehingga bersama rekannya melaporkan Atta Halilintar ke pihak yang berwajib 4. Mengaku Paman Nadia Arifta Kedekatan Kaisang pengharap dengan Nadia Arifta benar-benar mengejutkan warganet Apalagi berita tersebut heboh Firdaus Oiwobo langsung mengklaim kalau dirinya Paman Nadia Arifta Namun pihak Nadia Arifta membantah bahwa Firdaus Oiwobo adalah bagian dari keluarganya 5. Jadi pengacara Sandi Tumiwa Saat Sandi Tumiwa bertikai dengan Tesa Kaunang, Firdaus Oiwobo rela membantu Sandi Tumiwa Namun akhirnya melepaskan diri jadi kuasa hukum Sandi Tumiwa dan memberikan dukungan pada Tesa Kaunang Paman Nadia Arifta